Nah, oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini. Dan di video kali ini kita akan ngebahas HP yang kemarin kita udah review. Dan HP-nya adalah Sony Xperia XZ2. Sebenarnya kita fokusnya bukan di HP-nya, tapi di salah satu fiturnya. Dan sebagaimana kita tahu, hampir semua HP Sony di lini flagship-nya itu ada fitur tahan air atau fitur IP rating. Termasuk di HP ini. Di HP ini itu ada fitur IP68 yang bisa buat HP ini tahan terhadap air dan debu. Dan HP ini mampu bertahan di dalam air sedalam 1,5 meter dalam waktu 30 menit. Ini kelihatannya fitur yang cukup menarik dan khas flagship sekali. Dan saat saya coba jemplungin HP ini ke dalam air atau bawa main air, malah timbul minus. Padahal HP ini ada maksudnya masih kelihatan tahan air karena presurnya itu masih naik. Dan naiknya ini masih cukup banyak di angka 10 bar sampai dengan 15 bar. Karena menurut para ahli di grup HP Sony, HP Sony yang masih tahan air itu presurnya harus up di angka 10 sampai dengan 20 bar. Dan HP ini telah memenuhi persyaratan tersebut. Tapi saat saya cemplungin ke air, minusnya timbul. Minusnya sebagai berikut ini. Yang pertama adalah di sini muncul embun sedikit di kamera belakangnya. Serta di kamera depan malah muncul embun yang cukup banyak. Di sini bisa dilihat embunnya kelihatan cukup banyak. Dan tentu saja ini membuat kameranya itu jadi kurang oke. Untuk kamera belakang sebenarnya masih jernih. Masih sangat jernih. Tapi untuk kamera depannya. Nih. Bisa dilihat jadi sangat-sangat burik sekali. Ini udah nggak kepake kamera depannya. Tapi sebenarnya ini masih bisa dihilangin dengan cara dibongkar kemudian dilap. Atau menggunakan cara yang kemarin saya udah share di YouTube. Tapi itu butuh waktu yang cukup lama jika embunnya cukup banyak. Dan pada intinya ini kameranya jadi cukup burik. Kemudian minus selanjutnya adalah di sini. Jadi kelihatan kayak biru. Kalau kita buka layarnya warna putih. Bentar. Di layar warna putih ini muncul white spot yang cukup banyak di sebelah atas serta di samping-sampingnya. Kenapa bisa muncul white spot seperti ini serta embun? Ini karena lemnya itu kehilangan daya rekatnya saat kena air. Di sini bisa dilihat. Nih. Ini lemnya itu jadi kayak ngelupas atau kayak ngeletek seperti ini. Padahal harusnya itu nggak seperti ini. Kalau lem yang buat waterproof atau buat tahan air ini kelihatan kayak lem biasa. Ini mungkin karena faktor umurnya udah tua. Atau mungkin ini adalah bekas servisan saya kurang paham. Tapi kalau bekas servisan setahu saya presurnya nggak bakal naik. Dan di hape ini naiknya masih cukup banyak. Nah, cara untuk cek presur dari hape Sony masih naik atau nggak? Kalian bisa menggunakan kode dial atau kode rahasia. Kalian bisa mengaksesnya melalui menu telpon. Kalian klik aja. Kemudian akan masuk ke seperti ini. Kalian ketikan kode dialnya. Kode dialnya adalah sebagai berikut ini. Kalian bisa mengikutinya. Bintang pagar-bintang pagar. 7378.423. Pagar bintang-pagar bintang. Nah, nanti kalian akan masuk ke servis menu. Di sini kalian pilih yang servis tes. Klik aja. Kemudian kalian scroll ke bawah dan cari yang namanya pressure sensor. Nah, ini udah ketemu pressure sensor. Kalian klik aja. Nanti akan timbul atau muncul angka seperti ini. Di sini ada tulisannya pressure sensor 950, sekian-sekian milibar. Kalian fokus aja di angka 950. Dan fokusnya itu tertuju di angka 50-nya. Kalau angka 50-nya ditekan, maksudnya layar dan bodinya ditekan, angka 50-nya naik. Berarti pressure-nya masih up. Nah, di sini masih up di angka sekitar 58. Tapi turunnya juga cukup cepat. Ini tahan airnya udah kurang bagus. Tapi sebelum saya coba kecembelungin ke air, ini pressure-nya sebenarnya masih naik di angka 60-70. Dan turunnya pun nggak secepat ini. Tapi karena ini lemnya udah kurang oke, jadi pressure-nya turun. Dan sebelum saya cemplungin, lemnya masih rapet banget. Makanya saya yakin ini masih tahan air. Ternyata malah nggak. Dan pada intinya, pressure dikatakan up. Jika 3 angka yang paling depan ini, jika bodinya ditekan bisa naik. Kalau nggak naik, itu pressure-nya nggak up. Dan yang paling aman, pressure-nya itu harus naik di antara 10 bar sampai dengan 20 bar. Itu HP-nya menurut saya masih tahan jika paling terkena cipratan air. Kalau udah dibawa renang, menurut saya itu kurang aman dan sangat tidak direkomendasikan. Kenapa ya? Karena HP saya ini dibawah nyelem sebentar aja, timbul minus embun serta muncul white spot. Dan ya seperti inilah intinya timbul minus. Itu sangat tidak disarankan untuk di cemplungin ke dalam air. Itu tidak hanya berlaku di HP Sony, tapi di HP-HP lain yang ada IP rating-nya. Apalagi kalau HP-nya udah lawas atau udah tua lebih dari 2 tahun, itu daya tahan terhadap airnya menurut saya udah berkurang. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena fitur IP rating itu berdasarkan lem serta seal yang ada di dalam HP. Dan seal atau lem itu bisa termakan usia. Seiring penggunaan atau seiring waktu, pasti akan lumayan rapuh seperti di HP saya ini. Kena air sedikit, lemnya jadi kurang rekat atau daya rekatnya jadi hilang. Dan jika kalian mau nekat sih nggak apa-apa, tinggal cemplungin ke air itu HP kalian. Resikonya juga ada di kalian. Dan ya, menurut saya ini sangat sayang sih. Sebenarnya saya udah tahu resikonya dan setiap video pun, saya selalu mewanti-wanti untuk jangan coba cemplungin ke dalam air jika beli HP bekas. Dan saya malah melanggar perkataan saya sendiri. Yaudah, intinya seperti itu. Jangan coba-coba cemplungin HP ke dalam air. Kecuali kalau kalian udah tahu resikonya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.